Seorang maling spesialis rumah mewah di Surabaya berhasil dibekuk tim anti-bandit Polsek Gayungan Polrestabes Surabaya, kurang dari 8 jam. Pelakunya adalah seorang remaja perantauan asal Balikpapan, Kaltim, berinisial MA berusia 18 tahun. Selama mengadu nasib di kota Surabaya, ia hidup tak tetap di kawasan terminal Purabaya Surabaya di Bungurasi Sidoarjo. Pemuda yang bekerja sebagai pengamen itu, nekat mencuri di sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Gayung Sari Barat 12, Gayungan, Surabaya, Sabtu, 18 Juni 2022, sekitar pukul 3.30 WIB. Berkat kerja cekatan kepolisian, pelarian MA seusai menguras sejumlah benda berharga dari dalam rumah korban senilai 50 juta rupiah, berakhir pada siang harinya, yakni pukul 11 WIB. MA dibekuk petugas saat sedang menginap bersama teman kencan wanitanya di sebuah hotel, Jalan Legend Sutoyo, Bungurasi, Waru, Sidoarjo. Pada hari Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2002, kita menerima laporan bahwa ada penggunaan rumah mewah di Jalan Gayung Sari Barat nomor 12. Setelah ada laporan, kita melakukan penyelidikan dan mengejak ke PKP untuk olah-olah TKP dan Alhamdulillah, di PKP ada petunjuk CCTV. Dari petunjuk itulah kita dapat gambaran pelabuh. Setelah kita dapat gambaran pelabuh, kita langsung mengejar gambar sambutan. Dapat diamankan di jam 11 pagi, sebelum belum sampai 1 kali 4 jam, dapat diamankan di inap di hotel di Wisma Adli Jaya, Bungurasi, Sidoarjo. Dan pelaku memang spesialis mobil rumah mewah, baru menjalankan tiga kenak perkara yang sama, kenak putusan 2 tahun. Pesangkutan, pelakuan pencurian tersebut. Pak, hasil ini untuk Voya-Voya atau bagaimana Pak? Dari hasil pemeriksaan dan interogasi dari petugas reskrim, tersangka menjelaskan bahwa hasil pencurian digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pemeriksaan dan interogasi dari petugas reskrim, tersangka selalu melaksanakan aksinya sendirian. Sebelum melaksanakan aksinya, dia melaksanakan patroli berkeliling perumahan yang dianggap rumah tersebut, tasarannya aman, dia melakukan aksinya. Total berapa perugian dari korban? Total perugian yang TKP terakhir, kurang lebih hampir 50 juta, antara lain yang bisa kita amankan, BB belum sempat terjual, yaitu lektom, HP, itu yang baru kita amankan. Yang lainnya, uang yang sudah digunakan bersama-sama habis. Kondisi rumah di mana? Kondisi rumah di mana? Terima kasih telah menonton!